Halo sahabat jeep, selamat datang di channel Peony Jeep bersama aku Alvin dan hari ini kayak biasa saatnya Peony Jeep Today. Let's go! Oke sahabat jeep, jadi karena ini Peony Jeep Today, saatnya kita berkeliling melihat apa aja nih yang dikerjain hari ini di Peony Jeep. So guys, ini dia mobil Om Togisi Tompulnya, dan nanti kita ngobrol-ngobrol sama Henry mau dikerjain apa aja nih, dan kita kedatangan lagi nih, satu mobil Land Rover Defender, kayaknya aku kenal mobilnya siapa nih. Bentar ya, nah jadi aku mau kesini dulu, ini mobilnya mau kita lift kit nih sama jeep, kitnya itu dari Tera Flag, yang tengah juga, jadi ini mau kita lift kit, ini barang-barangnya nih. Di dalam, lagi ada pengerjaan Wins, itu Wins dari Warren, kita lihat juga kedalem ya, dari Lenovo Defender, ini mobilnya Coco Steep juga nih, yang kemarin mau upgrade di bagian kaki-kakinya nih, jadi lebih mantap. Nggak lift kit, cuma biar mantap aja nih, di bagian kakinya, di nambahin big bracket kit dari Baer. Nih guys, untuk Baer, piston belakangnya itu dia ada 4, jadi 2, terus kalau yang depan itu ada 6, kiri-kanan kan. Nah, ini dia udah spotted dan drilled, nih sama jeep. Nah, jadi aku mau infoin juga kalian, fungsi dari spot dan drilled ini fungsinya untuk apa ya? Jadi kalau yang spot gini nih, yang nitik-nitik, itu tuh fungsinya untuk membuang hawa panas, jadi hawa panasnya tuh terbuang lebih cepat. Terus kalau yang drilled ini nih, itu kayak membuang serpihan-serpihan kotoran dari hasil pengereman nih. Jadi, dia bakalan lebih nyaman lah, untuk pengeremannya pasti lebih pakem, dan otomatis dia nggak bakal panas. Dan untuk diameter sendiri, itu tuh lebih besar daripada yang standar. Nah, kebetulan, Focus TV ini udah pake ban ukuran gede. Nah, ini ban-nya nih, sama jeep. Pake ban ukuran 33, 12,5, ini ring-nya ring 20. Ban-nya dari Hanfuk, Dino Pro MT2, ini ban-nya MT ya. Ini dia, yang lagi ngerjain hari ini tuh, di mobil kokosif, ada IAN sama ada Jai. Ini dia nih, si IAN-nya. Lagi pasang selang rem, ini dari Taraflex, ya, ya. Oh, ya, iya. Terus, setelah ini mau pasang apa lagi-in? Big-break dulu berarti? Iya, ini dulu ringan. Terus, laser yang di atas tuh lagi dipasangin di Jai. Nah, oke nih, sama jeep. Jadi kan, tadi ada bagian bawah. Ini sekarang kita bagian atasnya nih, kita lihat sama jeep. Ini ada Jai, Nur, sama IAN. Jadi, kemarin kita udah installin. Untuk switcher, ini dari MLC6, Rough Country. So, Multiple Light Controller. Jadi fungsinya ya, buat ngatur-ngatur lampu-lampu gitu, sahabat jeep. Jadi sebenernya nggak cuma lampu sih. Kayak side-step, kalian bisa setting juga, buat di-connectin ke sini. Jadi, terutama yang udah elektrik ya. Jadi, side-step ini, kalian bisa on-offin buat naik turunnya. Jadi, pada saat kalian main off-road, itu tuh nggak banget nggak pentok-pentok. Dan banyak sih, sebenernya fungsinya ya sama kayak switcher pada umumnya sih. Kayak di rumah-rumah gitu kan, on-off, on-off gitu aja sih. Belakangan, dia udah pake big bracket. Dan aku akan kasih lihat nih, bareng-bareng apa lagi yang mau di-install sama kokos tip. Nih, sahabat jeep. Ini tuh ada, tadi atau, AV Power. Nah, ini kalian bisa install di mobil jeep JK kalian. Biar mobil kalian tuh kayak nggak cepet, gampang nge-overheat. Terus, dia juga spesinya udah, ini ya, udah leg. Udah lebih dilihat, berkuasa. Nah, BTW, semua barang ini tuh original Amerika semua. Dan di Peony Jeep, ya ini poin penting juga, Nek. Kalau di Peony Jeep, misalkan kalian order atau cari-cari barang, kita akan selalu sebutin tuh. Jadi, barangnya, yang ini original Amerika, yang ini Cina, gitu. Jadi, jelas gitu. Jadi, soal kualitas, kalian nggak usah raguin lagi lah. Apalagi, soal lift kit. Nanti kita bahas. Oke, sahabat jeep. Ini ada thermostat. Ini original juga, dari Mopar. Kita masih ready. Barangnya masih banyak, Om. Nah, sahabat jeep. Jadi, kalau kita pake coolant ya, ini juga dari Mopar-nya langsung, Nek. Kalau misalkan lihat, tipik didihnya, Nek. 129 derajat Celcius. Jadi, titik didihnya, pasti bakalan aman banget. Dan, tentunya udah standarisasi buat mobil jeep CK. Kita pake dua, buat isi si radiator AV power-nya nanti. Lalu, di bagian kaki juga, ini ada penambahan, ataupun pergantian ya. Ini, Longtai Road Draglink. Original dari Telaflake. Yang pasti udah heavy duty, Nek Om. Dan, udah adjustable. Jadi, kita bisa adjust, Nek. Buat panjang pendeknya. Tergantung dari lift kit mobilnya ya. Karena itu yang ngikutin lift kit mobilnya tuh. Jadi, kalau misalkan lift kit kalian itu tinggi, dan, ya, jadi jasnya harus lebih panjang sih. Buat ngikutin aja. Kayak gitu, sahabat jeep. Ada juga, Nek. Kita lintip, Nek. Bagian yang banyak banget, Nek. Ada shock steer. Shock steer ini jarang banget dipake. di Indonesia ya. Yang aku tau, ini baru dipake satu. Sama Om Adam. Yaitu orang penting juga nih, di JKMPC. Ini dia, guys. Untuk shock steer-nya nih. Ini shock steer. Dari Icon. Centerline. Ini ada pilihan kliknya juga. Dan, bisa liat. Bahannya seperti ini. Ini barang-barang bayar sih. Oh, big bracket-nya. Yang kecil. Yang pastinya sangat penting banget. Buat kalian. Ini tuh ada proka modul. Dari IOV. Dimana fungsinya itu adalah untuk mengkalibrasi. Jadi kan dia lampu-lampu. Ada penambahan. Switcher. Bannya udah gede. Putaran rodanya. Biar kembali normal lagi. Dibaca sama si speedometernya. Itu bener. Dan gak ngaco. Itu pake ini nih. Ivy. Proka modulo. Yaudah. Ini ada pengerjaan lift kit nih. Sahabat Jeep. Kita liat ya. Ini barang-barang yang aku bilang. Sebenernya lift kit itu Menyesuaikan aja sih. Kayak fleksibel ya. Kalian mau lift kit yang berapa nih. Yang 20 juta ada. 30 juta ada. 40 juta. Bahkan sampai 100 juta pun ada om. Dan. Kalau di Peony Jeep. Itu semua tuh disesuaikan lagi. Ke. Kalian nih. Kalian mau lift kit yang berapa. Walaupun lift kitnya murah. Kayak cuma 20an juta. Soal kualitas gak usah diragukan om. Karena Peony Jeep. Yang tadi aku bilang. Kalau kita bilang tuh. Barang Ori. Itu Ori. Kalau Cina kita bilang Cina. Jangan nanti kita. Kawai kita bilang Cina. Enggak. Jadi semua itu barang-barangnya. Original semua Amerika. Karena kita pakai itu. Kitnya pasti dari. Teraflake. Dan Peony Jeep. Udah merupakan. Salah satu dealer internasional. Untuk brand dari. Teraflake. Nah. Ini dia nih om. Kita intip ke depan lagi ya. Ini untuk barang-barang ya. Ini lift kitnya nih. 2,5 inch. Ini tuh. Spring. Jadi ini pair. Ini ada. Long-term drugnya juga tuh. Bener kan. Oh sorry. Ini track bar. Nah ini shocknya. Kita pakai shock dari. Smartphone shocks. Nih. Sama. Kitnya nih om. Jadi ini dia. Shock dari Fox. Yang udah. Piggyback. Dan adjustable. Nah. Jadi macam-macam shock tuh ada. Beragam ya om ya. Kalau model yang nyatu. Begini nih. Yang nyatu sama tabung bawahnya. Itu kita bilang piggyback. Tapi ada juga yang tipe-tipe. Adjustable reservoir. Jadi. Dia adjustable. Tapi ditabungin di sebelahnya nih. Reservoir tuh dia pakai selang lagi. Tambahan. Nah. Ini piggyback yang modelnya seperti ini. Dan. Si falcon ini. Mempunyai pilihan klik. Ada tiga nih om. Jadi yang gedenya tuh ada tiga. Kalau misalnya liat nih. Satu. Dua. Tiga. Terus. Untuk duanya sendiri. Ini bisa di custom. Jadi satu tuh kayak soft. Lembut lah kita bilang ya. Tiga tuh keras. Nah nomor dua tuh di adjust. Dan ada delapan pilihan klik. Untuk si shocknya. Seperti itu tuh. Saba Jeep. Terus selain itu juga. Dia ada penambahan shock steer dari falcon. Shock model yang ini ya. Nah saba Jeep. Kalau mobil yang tengah. Itu ada penambahan juga tuh. Air intake dari engine. Ini lagi di install sama Miss Rayong. Kita liat ya. Ini untuk engine-nya nih. Saba Jeep. Tidak ada sih udah bersih. Berarti udah dimasukin semuanya. Nah filternya. Untuk si engine sendiri. Ini ada di dalam. Untuk ngebersihinnya itu. Tidak perlu diganti filternya. Saba Jeep. Jadi cukup dikeluarin aja. Tinggal disemprot-semprot. Pake angin. Buat ngebersihin. Karena dia udah dry filter modelannya. Dan mestinya. Untuk si intake ini. Dia udah plug and play. Jadi gak usah ribet-ribet. Buat. Kalau kalian mau pasang sendiri di rumah. Tinggal buka aja nih. Deket BBK nya. Terus. Tempelin. Sorry. BBK. Deket throttle body nya. Paling buka aja. Terus tinggal install lagi. Kayak gitu. Sama. Penginstalan gampang. Nah. Kalau tadi ngomong-ngomong lift kit. Pasti tinggi dong. Identik sama tinggi. Tadi tuh kita udah ukur dari bawah. Sampai atas sini tuh. Cuma 94 cm. Kita ukur ya. Terus kalau tengahnya nih. Biasa nih. Kalau tengah kan. Bermasalah dengan pintu tol. Ataupun basement mall ya. Kita ukur dari tanah. Sampai sini. Atas roof rack nya. Itu tuh cuman. 194 sampai 195 cm. Jadi masih aman. Dia pake ban ketiga. Kalau lift kit setengah 2 setengah inch. Ya mungkin kira-kira. Masih 200an. Di bawah 210 lah. Masih aman. Dan gak bakal mentok. Sama pintu tol. Dan karena dia udah lift kit. 2 sains. Dia masih bisa pake nih. Ban di ukuran gedenya. Masih bisa. Pake ban ukuran 35. Masih bisa. Nah. Sekarang. Kita intip. Bagian dalemnya nih. Sama-sama jip. Ini ada Land Rover Defender. Nah. Ngapain di Tionghi Ijit nih. Sama-sama jip. Kalau kalian udah nonton. Feed kita. Udah cek feed kita. Jadi si. Land Rover Defender ini. Mau pasang. Twist dari Warren. Yang M8 nih. Sama-sama jip. Ini kit-kit nya nih. Kita bongkar dulu. Terus ini ada. Kayak pergantian. Oh udah cokor. Udah udah pasang. Ada Windsmond nya. Windsmond. Ini original. Bawaan kit. Dari si. Land Rover Defender nya. Nah. Dan kebetulan. Di depan ada mobil. Oh Manto. Jantar nih. Kita liat juga ya. Dia Land Rover Defender nya. Tipenya yang mana. Harusnya sama ya. Dan. Jarang banget. Aku liat. Ada Land Rover Defender. Yang mampir. Ke Pionghi Ijit. Kayaknya baru. Dua kali. Oh Manto. Udah pernah sekali. Dia juga sama nih. Sama jip. Dia pengen masang. Wins di bagian depan. Dan hari ini. Dia dateng spesial. Pengen liat. Itu. Di dalam. Oh ini tipe 110. Sama jip. Nih kalau gak salah. Tipenya ini ya. 110. Yuk bukan sih. Coba. Tulis di komen di bawah. Kira-kira. Ini Land Rover Defender. Tipenya yang apa nih. Kalau Manto kan punya. Dia pakenya yang warna hitam. Sama kan. Modelannya juga. Ini mobil. Legenda. All new. Kalau aku nonton. Youtube-nya Om Fitra Air ini. All new Defender. Seperti ini nih. Sama jip. Jadi. Yah. Itu dia. Sekilas. Untuk pengerjaan. Yang terjadi di Peony Jeep. Hari ini. Tempatnya tuh. Siang. Sekarang. Sekiranya jip 12-an. Ada Defender. Om Manto Jangkar. Ada. Jeep JK-nya. Om Togis Tompul. Terus ada juga. Ini mobil Ako Kostif. Terus tengah. Ada. Mobila. Bapak A. Yang aku gak bisa sebutin namanya. Itu pengen pengerjaan lift kit. Jadi ada 2 hari itu. Udah lengkap banget. Ada lift kit. 2,5 inch. Kit itu dari Teraflake. Terus ada juga pengenjian performance. Di bagian kaki. Ada juga Defender. Yang mau pasang. Wins Warren. M8. Mantap. Dan yaudah. Terima kasih udah nonton video ini. Dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mau tanya-tanya. Langsung aja nih. Demi Instagram atau kontak di marketing kita. Di 0822-101-101-101. Mau cek marketplace? Itu bisa juga dong. Tokopedia. Bli-bli Bukalapak. Semua udah ofisial. Dan terakhir kita masih ada di Shopee. Dan yaudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax